Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah menyanyi, hati yang gembira adalah obat. Jadi benar-benar kalau hatinya gembira itu jadi obat. Tapi nyanyinya hati yang gembira malah hati yang gembira. Mana ada orang gembira kalau nyanyinya kayak gitu. Betul enggak? Nyanyi gembira iya, loncat-loncat kayak Daud loncat-loncat. Daud membawa Tabut Allah kembali ke Yerusalem. Dia loncat-loncat sampai istrinya anak Saul mengatakan, Daud Raja Israel. Dia meloncat seperti anak kecil. Tetapi tidak mempermalukan dirinya. Dan karena perkataan daripada istri Daud itu anak Saul. Maka anak Saul tidak mempunyai anak sepanjang masa. Karena Tuhan marah. Ini loh saudara. Kita kalau memuji Tuhan, jangan memperhitungkan keadaan. Tetapi apa yang keluar dari hati itu yang penting saudara. Jadi kita memuji Tuhan hati yang gembira adalah obat. Itu harus benar-benar keluar. Dan karena itu saudara nanti mendapatkan kesembuhan yang total. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau verman Tuhan tadi sudah digambarkan, disaksikan oleh Pak Agung. Bahwa Yesus mengapa dingatakan Mawar Saron. Karena mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kebang Mawar di Indonesia kalau sudah dikeringkan, malah mereteli. Betul tak? Mawar itu kalau kita petik, kalau simpan meretelin atau malah kering? Mereteli. Untuk Indonesia itu mereteli. Apakah orang Kristen kita disini itu, kalau sudah lama sedikit mereteli? Betul tak? Betul tak? Kenyataannya begitu enggak? Betul. Nah, ini jujur ini ya. Ini kenyataan saudara. Tapi Yesus sudah dikatakan, dia bunga Mawar Saron. Dan dia baunya luar biasa. Saya sendiri pada waktu kepengunan rohani di Bandung. Dan setelah itu di dalam persekutuan, kita menyembah dia, Tuhan hadir. Anak saya yang kedua, dia melihat, dia mengatakan, wah Tuhan hadir. Saya merasakan betul di atas, persis di atas saya. Lalu baunya semerbak. Tidak seperti bunga Mawar di sini. Dan pada waktu hamba Tuhan, Tuhan dos itu mengatakan, saya pelayanan berapa puluh tahun hanya mengalami tiga kali. Satu di Kanada, satu di mana, lalu satu di Indonesia, di Bandung. Dia mengatakan, luar biasa. Dan memang baunya luar biasa. Lain, lain, wanginya itu enggak, enggak beleneng. Wanginya itu luar biasa. Wah harum dan halus sekali. Dan masuk membawa sejahtera di dalam hati dan kepikiran kita. Maka kita bersama-sama membuka firman Tuhan, di dalam rumah Fatsal yang ke-8, mulai ayat yang ke-31. Pada hari ini sebetulnya saya tidak tahu, saudara. Saya selama di Surabaya melayani dari hari pertama juga saya anggap persekutuan biasa. Dan di sini ya saya anggap persekutuan biasa. Tidak kebangunan, kebangunan. Orang Kristen kok dijanjian, diminta bangun saja itu ketiduran terus. Loh, betul enggak? Kalau saudara dikatakan hari ini ada kebangunan rohani. Saudara berarti tidur, loh. Mau dibangunkan rohaninya lagi, loh. Saya enggak mau, saya bilang. Sebabnya memang saya ya enggak dikasih tahu kalau ini kebangunan rohani, loh. Kalau dikasih tahu ya saya bilang, enggak. Sebabnya anak-anak Tuhan itu sudah banyaknya bangun. Nah, kamu ini bangun atau tidur? Hah? Bangun. Nah, kok perlu dibangunkan lagi buat apa? Kecuali kalau kelihatannya bangun, orang yang ngelindur. Ya tak? Orang yang ngelindur itu kan kelihatannya bangun, tapi nyatanya tidak bangun, tetap tidur. Nah, itu, ini. Tapi anak-anak Tuhan sudah bangun. Tetapi datang ke sini karena apa? Karena jatuh cinta. Loh, jangan jatuh cinta sama saya, loh. Saya juga ada yang punya. Tapi boleh jatuh cinta sama? Yesus. Ya? Kalau jatuh cinta sama Yesus, itu yang membawa apa? Kesegaran. Tapi kalau jatuh cinta sama manusia, engkau kecewa. Ayo, coba siapanya enggak kecewa. Dia bilang, ibu-ibu di sini banyak hari ini, bapak-bapaknya juga banyak. Siapanya enggak pernah kecewa? Aduh. Coba kalau saya dulu itu jatuh cintanya sama sana. Kok enggak jadinya sama ini? Tapi setelah jadi istrinya, bertahun-tahun, sudah jadi suaminya, mulai terkikis cintanya. Mulai apa? Kurang, 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 kurang. Saya setiap kali ketemu ibu dan bapak, saya tanya, Eh, cintamu tambah dalam, tambah kurang. Tambah kurang. Kenapa begitu? Lah, sudah dia, kok, sudah di, apa, ada di peribahasa. Apa peribahasanya? Saya bilang, cintanya orang laki itu dari dalam lautan keluar, terus malah jalan ke pinggir pesisir. Tapi kalau cintanya seorang istri, dulu dipaksa kawin, tapi dari pesisir, katanya tambah tanggelam ke dalam lautan. Nah, ya. Jadi berbahagialah Anda, ibu-ibu, kalau cintamu sama suamimu tambah mendalam. Dalam, karena itu yang dikali-kali Yesus Kristus. Tapi, jangan bapak-bapak, cintanya malah mentas. Harus malah masuk tegelam. Sebabnya apa? Di dalam Yesus, itu ada persatuan, bukan perpisahan. Ferman Tuhan di dalam Roma Fatsal yang kedelapan, ayat 31 mulai. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mari kita berdoa. Tuhan, Fermanmu sudah hamba bacakan sebagian kecil, kemudian nanti kami sambung. Sekarang kau mulai berbicara, Bapakku. Engkau urapi hambamu dan anak-anakmu yang mendengar semuanya. Baik di dalam ruangan ini maupun yang di luar. Tuhan, hamba teringat. Engkau pada zaman itu mengajar di bukit, di udara terbuka, mereka pun di sana sebagian ini. Dan hambamu percaya, jamahanmu sampai kemanapun mereka berada. Terima kasih, Bapak. Dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhan ini. Hanya Tuhan, Ruhul Kudus pribadi yang berbicara. Melalui hambamu yang tidak punya apa-apa. Tetapi engkau yang mengurapi dan mau memakai menurut kehendakmu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Kalau Yesus, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, bahwa Allah kalau di pihak daripada kita, siapa lawan kita? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala-galanya. Kalau dia pihak kita, saudara tidak akan takut. Saudara kalau menghadapi perkara, saudara cari pengacara, pembela yang terkenal atau pembela yang kalah. Hah? Yang terkenal. Kenapa? Tapi kalau terkenal itu bayarnya mahal. Loh betul nggak? Barang yang terkenal, bayarnya harus? Dokter yang terkenal, bayarnya jaga? Yesus terkenal nggak? Hah? Terkenal? Mau nggak jadi pembelaannya? Loh kok takut? Mau. Mau. Berani bayar? Betul. Berani. Tidak ada yang berani tau. Contohnya, entah itu tidak berani bayar Yesus. Mahal. Kalau entah sakit, masuk rumah sakit, dokter mengatakan, ini harus dioperasi. Biaranya jutaan. Saudara bilang apa? Berani bilang, nggak, nggak, nggak bisa. Nggak mau. Nggak jadi operasi. Mahal. Berani. Buah utang digulai. Betul lah. Sampai utang, neretek. Gue bayar operasi. Betul nggak? Tapi kalau dengan Yesus, untuk membayar, mahal. Kalau mau ke gereja, tukar uang kecil. Ya tak? Tukar uang kecil. Lalu ditanya, buat apa, Neng? Oh, buat kolektor. Bayangin, saudara. Ini disini lumayan. Tukar dulu, lalu masuk. Ya tak? Masuk di jemplong ke. T, lentengan, nyemplongnya ini, tangannya yang pelabuh beleng. Supaya apa? Jangan tangga, tetangganya itu denger, kolinting. Ting, ting. Tek gede, malah diketok ake. Ting. Supaya tanggone ketok. Loh, aku kayak gede. Betul nggak? Tapi di daerah sana, Sulawesi, kalau ngasih kolektor, masuk, susu. Lucu kuat. Masuk kayak peluk, gue lagi susu. Balik. Loh, gue ketawa. Padahal, saudara sendiri juga berbuat. Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang mau kasih berapa? Ayo, tak minta susu. Jangan enak-enak loh. Ya. Tetapi, banyak orang Kristen. Ada loh. Orang Kristen. Nggak susu. Kosong. Melebu beleng. Balik metu. Nah, bayar. Kenapa kantong kolektor sekarang itu bolongannya dicili. Betul nggak? Loh, sekarang kantong kolektor itu lubangnya dikecili. Betul nggak? Kenapa? Mikim. Coba kenapa? Sebab, banyak orang Kristen yang keluar dari tangannya dari kantong. Kosong. Masuk. Belum. Balik. Krakuk. Beleng. Ini. Lalu gereja-gereja mulai keelangan kolektor. Di telokok. Kurang. Terus. Nggak lama nggak kurang. Lasing jumputin nambah hakeh. Lalu ngambil langkah sekarang lubang kolektor itu dikecili. Supaya ngegem jadi sama tuh. Nah. Nah ini. Seperti kera. Kalau mau ditangkap di Sumatera. Botol dikasih kacang. Ya tak? Lalu di tengahnya itu masuk. Ngegem kacang sebesar-besarnya nggak bisa keluar toh. Botol ini dikasih tali. Nah kera ini mau ditangkap dia tapi nggak mau melepaskan kacangnya. Nge. Nah otok-otokan dicekal-cek. Nah inilah saudara. Ternyata orang Kristen juga banyak. Yang dodosi duitnya Tuhan. Uang perpuluhan dicuri. Nah banyak yang belum memberi uang perpuluhan. Apa itu nggak pencuri? Itu pencuri. Pantesan nggak pernah dapat berkat segala macam perkara. Kalau sudah sakit berani bayar. Berapa saja bayar. Operasi bayar. Dokter bayar. Kalau sudah bangkrut barusan cari Tuhan. Ini kenyataan. Sebabnya apa? Sudah habis-habisan lalu nggak punya apa-apa lagi lalu bilang Tuhan tolong saya Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan aku sudah tolong kamu banyak karunia uang banyak usaha berhasil karier naik. Tuhan mengatakan begitu. Tapi saudara bilang apa? Loh itu lain. Sekarang ini loh sakitku ini loh Tuhan. Loh sakit itu akibat saudara. Sakit itu akibat daripada apa yang telah kamu berbuat. Karena apa? Karena Allah tidak pernah memberikan penyakit. masmur. Banyak orang Kristen mengatakan apa? Kalau sudah sakit dia mengatakan apa? Dia sudah terima saja. Memang dikehendaki Tuhan saya sakit. Ya amin kamu sakit terus. Saya bilang Allah tidak pernah memberikan sakit apabila anaknya itu melekat dan percaya kepada dia. Karena Allah merupakan benteng hidupnya dan segala sakit-penyakit tidak dapat menjamah dia. Ini firman Tuhan di dalam masmur. Yarpun sakit penyakit menular merajalela penyakit sampar merajalela orang yang mati bergelimpangan seribu di kananmu seribu di kirimu tapi tidak akan menjamah engkau. Ini firman Tuhan saudara. Maka Allah mengatakan disini jika Allah ada di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada semuanya dikalahkan iblis pun dikalahkan karena Allah di pihak kita dan yang membela kita. Biasanya seorang yang membutuhkan pembelaan ada konsultasi tidak? Ada jawab-menjawab tidak? Ada tanya-tanyaan tidak? Ada. Saudara berani mengatakan bahwa Allah itu pembelaanmu? Engkau sudah pernah konsultasi dengan Allah? Sudah berdoa satu arah atau dua arah? Kamu kalau berdoa omong-omong sama Tuhan atau cuma ngoceh sendiri? Hah? Loh? Kok bingung? Loh kamu kalau doa itu ngomong apa coba? Apa seperti bicara sama suami istri anak sama bapak atau ngomong sendiri? Coba kalau anakmu datang sama kamu anak saya datang dia butuh segala macam mau beli buku mau bayar sekolah mau tetebengnya buat uang parkir segala macam datang papa saya belum papa terus dia ngomong papa enggak duit parkir buku ini 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 dah terus pergi lagi dapet duit enggak? Sudah ngomong rekotok 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 belum bapaknya jawab belum bapaknya ngasih duit sudah pergi dapet duit enggak? Apa saudara itu kalau sembahyang enggak gitu? Datang sembahyang ngomong ya Allah bapak di dalam kerajaan surga Tuhan berkati Tuhan saya mau ini mau ini setengah jam amin pergi betul Allah sudah jawab belum eh lah kok sudah pergi lalu dapat apa ini loh saudara kalau berdoa engkau datang kepada Allah yang terkenal raja di atas segala raja kalau engkau menghampiri dia engkau harus menyembah dia memuji dia Yesus berkata kepada perempuan Samaria di dalam Yohanes Fatsal yang keempat Yohanes Fatsal 4 ayat 23 tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah penyembah benar akan menyembah bapak dalam roh dan kebenaran sebab bapak menghendaki penyembah penyembah demikian Allah itu roh barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran lalu anak-anak Tuhan yang sudah berkarunia mengatakan kamu harus menyembah roh menjembah Allah di dalam roh dan kebenaran jadi menyembah di dalam bahasa roh beda menyembah Allah dengan roh dengan menyembah Allah di dalam bahasa roh itu berbeda tidak sama hal ini kerap kali lalu menyebabkan anak-anak Tuhan yang belum karunia lidah menjadi rendah diri merasa apa aku belum bisa menyembah di dalam roh betul tidak lalu banyaknya niru niru supaya jangan nanti minder aku belum punya karunia bahasa roh semua diminta semua menyembah di dalam roh harusnya kata-kata itu dirubah yang dapat berbahasa berkarunia bahasa roh sembahlah ayah Allah dalam bahasa rohmu tetapi yang belum bisa sembah dalam bahasamu sama saja sebab Allah Yesus Tuhan kalau berbicara sama saya tidak bahasa roh lah kalau Tuhan Yesus bicara sama saya dalam bahasa roh saya tahu tidak saya tidak mengerti kalau saya tidak diberikan makna roh Tuhan Yesus kalau berbicara sama saya bahasanya bahasa Indonesia kita tidak tahu kenapa dia mau berbahasa Indonesia karena yang dikehendaki Bapak adalah orang yang menyembah kepada dia di dalam roh dan kebenaran Yesus adalah kebenaran jika kamu mau menghampiri Allah harus dibenarkan lebih dahulu artinya engkau bertobat akui dosa dosamu dan engkau percaya kepada Yesus maka engkau dibenarkan baru engkau dapat mengangkat jiwa dan rohmu menyembah kepada dia dengan pimpinan roh Allah kudus roh kudus akan mengarahkan roh dan jiwamu untuk mendapatkan channel mendapatkan arah yang tepat bersama berkomunikasi dengan Allah Bapak ini loh saudara itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus jadi kalau kita berdoa kita harus bertobat lebih dahulu pereksa diri kosongkan cawan setelah cawannya kosong baru minta pimpinan roh kudus apa yang harus diduakan kita terkali kalau menghampiri Allah bukan dengan roh dan kebenaran tetapi langsung masuk dengan penuh kekotoran belum bertobat belum disucikan belum dibasu oleh cara Yesus sudah ngomong dan Allah tidak akan dapat menerima karena hidupmu kotor sehingga doamu tidak sampai kesana ini saudara karena saya melihat sendiri dalam pada waktu pengasingan Tuhan menunjukkan kepada saya tidak ada waktu saya dibelajari Alkitab mengenai doa lalu Tuhan mengatakan ayo pergi lalu Tuhan mengatakan pergi saya bilang gimana Tuhan turut ternyata saya dibawa ke Firdos sana lalu ada meja marmer bagus sekali saya bilang mejanya hebat di dunia belum pernah saya lihat meja kayak gini windahnya bergemerlapan luar biasa wah hebat saya bilang Tuhan ini meja apa disini semua permata wah luar biasa tebal tapi tidak ada kakinya saya cari cari kok gantung tapi kok bisa kayak nyetel dewek waduh korsinya Tuhan luar biasa saya bilang kalau duduk rasanya itu matas tapi saya belum bani duduk saya cuma lihat tapi kepingin lalu Tuhan mengatakan ini lihat di atas meja itu lembaran lembaran kertas lalu saya bilang kertas segini banyaknya lalu Tuhan mengatakan kamu lihat kertas kertas itu dan kamu sortir sortir bagaimana saya tidak tahu Tuhan nanti kamu tahu betul setelah kertas itu saya pegang saya bisa tahu karena ada role kudus yang memimpin memberikan hikmat memberikan marifat memberikan pengertian oh ternyata ini doanya orang-orang Kristen yang naik ke atas semua terjadat lalu disitu Tuhan mengatakan sortir aku mau pergi sebentar saya sortir ternyata tiga macam ini doa yang harus dijawab segera ini doa yang ditangguhkan ini doa yang ditolak oleh Tuhan luar biasa saya barusan mengerti saya katakan ternyata di surga ada kortas ya Tuhan saya bilang ada dan ternyata hamba Tuhan yang lain juga menguatkan setelah saya membaca pesan malekat hamba Tuhan dari Amerika dia melihat betul disana ada kertas dan kertas itu pada waktu dia diberi gambar oleh Jibrail mengenai kedatangan Tuhan sudah dekat kertas itu dibawa dan dia mengatakan eh malekat Jibrail kertas ini saya bawa ke dunia ya saya mau tunjukkan istri saya dia berkata Jibrail berkata bawa dia dibawa dia kembali ke dunia membawa kertas gambar itu dan ditunjukkan istrinya ternyata di surga itu ada kertas mana ini wah luar biasa ya lalu ini gambar siapa yang gambar Jibrail bawa kedatangan Raja kita Yesus Kristus sudah amat singkat saudara tahu disitu kita melihat bahwa Allah itu bekerja dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu ya dan amin ada semuanya jika saudara percaya akan Alkitab jika saudara pengimani ini saudara tidak akan kecewa karena pembilamu adalah Allah janji Allah ya dan amin dan dia tidak pernah menipu manusia tapi manusia selalunya menipu Allah karena sudah termakan oleh Bapak penipu si iblis Allah disitu menyatakan sendiri pada waktu saya menyortir saya itu gak sadar saking kesem-sem melihat kertas segitu banyaknya masuk terus dan gak ajaknya ngantar masuk sendiri seperti mesin begitu saya lihat kok banyak sekali tapi saya ya bisa kerja cepat beres saking melupanya saya duduk di korsinya Tuhan sebab memang dari tadi kan kepengen saya duduk di pelak wah siap saya kerja cepat gitu ternyata Tuhan sudah datang berdiri di samping saya dia manggut-manggut gini saya saking keseng-semai saya mengatakan Tuhan sudah selesai tapi tempat duduknya tak duduk lalu Tuhan itu gak ngomong ini loh saudara Tuhan tidak bicara tapi dia mesem lihat saya jadi bingung kok lho tak lapori sudah selesai kok gak ngomong gak jawab kok mesem-mesem saya bilang kok mesem-mesem Tuhan saya bilang mesem lagi sadar saya oh maaf korsimu dia bilang ampun ya Tuhan baik lalu dia duduk disitu ini loh Tuhan yang harus langsung diaksesi langsung Tuhan tanda tangan kabulkan doa mereka saudara tau dan disitu kelihatan doa-doa yang dikabulkan adalah doa-doa yang urgen doa-doa anak-anak Tuhan yang demikian merindukan sehingga hati Tuhan tergerak sehingga hati Tuhan jatuh belas kasihan maka doa itu segera dijawab dan terlaksa ini rahasianya kalau engkau mau jawaban doamu segera maka engkau harus memperkenan hati dia hati dia penuh dengan belas kasihan dan bukan dengan pemberianmu bukan dengan tingkah lakumu bukan dengan perbuatanmu tetapi dengan hatimu saudara Allah melihat hatimu dan kalau hatimu hancur hatimu merindukan sungguh-sungguh dia dan Allah tidak pernah dapat ditipu dia segera menjawab doa-doa saudara tetapi saudara kerap kali bukan Allah pembela saudara kerap kali yang mencari pembela siapa tua-tua gereja pendeta hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan ya dan engkau mencari pembela bukan Allah kenapa kerap kali saya alami dan sampai hari ini siangpun saya alami kenapa saya tanya loh kenapa saudara kok ribut minta konseling ngomong kan verman Tuhan yang saya sudah sampaikan saudara sudah jelas engkau berdoa lalu dia jawabannya apa lain Pak Yusa lo apanya yang lain Pak Yusa kan lebih deket Tuhan kalau minta itu jadi jadi gampang le ngompreng gak ngompreng gak lalu apa bilang apa jadi minta ketoh Pak Yusa tanya ketoh Pak Yusa le tapi kalau pembela mu itu Allah engkau akan dapat karena Yesus nanti kita lihat Yesus pembela mu saudara saudara kerap kali saya ingatkan sekali lagi saya ingatkan jangan berharapkan manusia disini anak-anak Tuhan ada punya karunia khusus dia pinter bawain orang-orang ke kenal Yesus dia kalau bawa orang ke kenal Yesus itu pinter jamin jadi yuk-yuk ke gereja yuk-yuk propagandanya pinter apalagi kalau pendetan itu gak jadi pelawak jadi wah yuk-yuk saudara tahu saudara itu sudah menghayati bahwa belum tentu orang yang membawa orang ke gereja atau kenal Yesus itu selamat betul gak hati-hati sebab orang yang tidak benar-benar kenal Yesus Yesus berkata aku tidak kenal kamu orang-orang itu berkata aku sudah mengajar dalam dalam namamu aku sudah berbuat mujijat dalam namamu aku mengadakan segala perkara dalam namamu aku memberikan segala perkara kepadamu Yesus berkata aku tidak kenalkan kenapa karena mereka bukan milik Yesus tapi apa calo calo Yesus di terminal itu banyak calo penorogo penorogo malang 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 lawang semua orang masuk masuk dia gandol di base tapi di tengah jalan berhenti gak calonya berhenti gak berhenti turun lagi cari orang lagi di base yang lain betul orang Kristen banyak yang jadi calo surga orang lain sampai di malang dia sendiri ketinggalan di Surabaya engkau jangan jadi calo kerajaan surga engkau membawa orang itu masuk surga kau sendiri ketinggalan hati-hati kita harus periksa sebab kita berani mengatakan Allah di pihak kita Allah pembela kita kalau saudara berani harus menempatkan diri seperti Yesus banyak anak-anak Tuhan hamba hamba Tuhan kalau sudah dia merasa disertai Allah sudah diurapi oleh Allah dia merasa punya kuasa punya kuajiban punya segala-galanya lalu semuanya dirangkap sendiri diborong semua pekerjaan karena dia merasa dia diurapi karena dia berasa disertai Allah di pihaknya ingat Raja usia dia pergi kemana saja disertai Allah dia menangkan bangsa-bangsa semua memberi upeti kepada dia sehingga menjadi kuat kaya jaya tetapi justru kejayaan dan kekayaan itu menyebabkan dia jatuh karena kurang setia karena dia mempersembahkan ukupan bagiannya imam bukan bagian dia dia kerjakan akhirnya Allah memberikan sakit pustah maka dari itu saudara kalau engkau sakit kalau engkau menderita sakit periksa diri pasti engkau tidak setia kepada Allah karena bukan bagian mu engkau ambil karena engkau merasa disertai dan engkau menjadi sombong maka hati-hati banyak orang itu menyanjung-nyanjung kita tapi akhirnya membawa kita ke neraka verman Tuhan selanjutnya mengatakan siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka siapa yang akan menghukum mereka Kristus Yesus yang telah mati bahkan telah lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah perhatikan menjadi pembela bagi kita siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus pemindasan kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang nah ini saudara verman Tuhan hari ini sudah memperingatkan kepada kita apabila engkau benar-benar mempunyai Allah sebagai pembela apabila engkau sungguh-sungguh Yesus Kristus menjadi pembela kau akan mempunyai kasih dia di dalam dirimu seperti Yesus punya kasih di dalam dirinya dan dia rela menjalankan rencana dan kehendak Allah maka ayat ini mengatakan penganiayaan kesesakan penindasan kelaparan telanjang bahaya pedang tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Yesus jadi bukan orang yang berkarunia banyak bukan orang yang punya karunia nubuatan kesembuhan lalu segala macam karunia itu jaminan masuk surga perhatikan jangan iri jangan kepingin apa-apa kalau tidak dikaruniai Allah tapi kalau engkau dikaruniai kembangkan jangan engkau biarkan menjadi bantun kalau tidak engkau akan bertanggung jawab karena ferman Tuhan mengatakan yang diberi banyak dituntut banyak yang diberi sedikit dituntut sedikit yang diberi lebih banyak dituntut lebih banyak Allah menuntut menurut karunianya talenta yang engkau diberikan tetapi perhatikan tidak merupakan jaminan orang yang diberi talenta lima itu lalu dia masuk surga dia hanya diberikan jaminan kalau dia mendapatkan buah kalau engkau menghasilkan buah kalau engkau menghasilkan perbuatan perbuatan baik kalau engkau menghasilkan apa yang dikatakan oleh Yesus maka engkau lah yang dikatakan hamba yang setia ini saudara jadi jangan iri terhadap hamba Tuhan yang punya karunia banyak tapi harus justru didoakan karena hati-hati kalau hamba Tuhan itu mencuri kemuliaan Tuhan maka Tuhan akan potong dia saya pernah mendapatkan suatu penghiburan dari Tuhan yaitu mengenai Yesus pembelaku saya pada waktu itu berbuat suatu kesalahan kepada seorang kemudian saya ditegur orang itu dan ternyata teguran itu saya sudah minta maaf tetapi orang itu tidak mau memaafkan kelihatannya dia tetap lapor sama Tuhan untuk menentut saya dihukum saya malam itu saya sedih saya berdoa kepada Tuhan Tuhan ampuni saya kalau saya salah sebabnya apa saya menyaksikan seorang anak Tuhan seorang anak Tuhan dia dapat kerigi karena anugerah Tuhan saya saksikan karena kuasa daripada Allah tetapi ternyata orang itu tidak mau disaksikan karena apa dia takut nah kemudian saya minta maaf dan dia merasa tetap menuntut kepada Tuhan supaya saya dituntut akhirnya malam itu saya berdoa Tuhan ampuni saya kalau saya harus menanggung akibat oke saya terima dan malam itu Tuhan tunjukkan sedang saya berdoa Tuhan melihatkan pengadilan saya dihadapkan pengadilan saudara itu menghadap disitu sebagai penuduh disini ada jaksa disitu ada hakim saya lihat eh hakimnya Tuhan Yesus saya saya agak seneng sedikit karena apa karena Tuhan yang jadi hakim saya diam saja lalu saudara ini menuduh saya Pak Hakem saya tuntut saudara Yusa ini dia mengatakan begini-begini merugikan saya saya diam saja saya lihat hakimnya ya melihatnya itu dengan apa dengan mentak belas kasihan pikir saya ya sudah tapi orang hakimnya Tuhan tapi aku melihat dengan mata yang sayu mentak dibelas kasihan saudara tahu hakim itu malah mesem-mesem Tuhan malah mesem-mesem saya bilang saya ini malah susah kok mesem-mesem sih Tuhan tapi diterima wah hakim itu bijaksana dan tegas dia menuntut terus hakim mengatakan sudah selesai tuntutanmu sudah kamu minta apa supaya saudara Yusa dihukum siap tuntutan saudara diterima lalu saya waduh kena aku hukuman nih ya toh pikir saya waduh dihukum aku saya lihat saya lihat saya gini ketawa-ketawa dia pergi saya yang jadi sedih lalu sudah itu sudah dia pergi pintu ditutup hakimnya hakimnya berkata hakimnya berkata tuan jaksa anda tahu anda apa yang harus anda lakukan jaksanya itu manggut-manggut malah ya saya tahu saya pikir waduh jaksanya nuntut apa ini lalu jaksanya bilang apa saya tahu yang saya harus lakukan hakim tanya lagi si penuduh belum puas masih bingung katakan apa yang kamu harus lakukan jaksanya bilang apa ya pak hakim saya tahu peraturan daripada pengadilan ini maka tuntutan daripada si pendakwa itu harus diterima karena itu keadilan tetapi si tertuduh ini karena anak hakim jadi saya harus bertindak bijaksana tuntutannya itu ditunggu ditunggu terus sampai daluar saya kaget saya lalu hakimnya bilang Yusa kamu tahu terima kasih Tuhan engkau mengampuni tapi engkau adil orang yang menuntut tetap engkau terima tuntutannya tetapi engkau tahu hambamu sudah minta ampun dan dosaku sudah engkau tanggung dan engkau undurkan sampai daluar sehingga tetap tidak kena hukuman hukuman saudara tahu gugur dengan sendirinya segala hukuman kita kalau Allah membela kita siapa lawan kita karena dia hakim di atas segala hakim dia berdoa untuk kita dia membela kita karena kita tahu bahwa dialah yang berkuasa di atas segala galanya saudara tidak usah khawatir saudara kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus maka engkau harus berani menanggung akibatnya saudara harus bayar harganya mencari seorang pembela yang terkenal apa yang harus dibayar serahkan hidupmu seluruhnya kepada dia seperti Tuhan Yesus tahu Yesus sedia naik kata say kayu salib Yesus sedia diajek Yesus sedia dicemoh Yesus sedia dipaku Yesus sedia dihajar Yesus sedia ditelanjangi padahal dia yang menolong orang-orang membangkitkan orang mati menyembuhkan yang luka tetapi dia rela sebab apa sebab dia tundukkan pada Allah Bapak dia rela segala perkara karena dia taat Yesus berkata di dalam Yohanes Fatsal 14 ayat 31 penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasih Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku nah ini loh saudara kuasa penguasa tidak berkuasa atas diri Yesus tetapi apanya yang dunia lihat Yesus disengsarakan Yesus dihina Yesus harus memakul Yesus harus dianiaya dunia melihat Yesus tidak punya kuasa tapi bukan Yesus tidak punya kuasa seolah-olah Yesus dibawa kuasa daripada setan dianiaya dihina dicemoh tapi hal itu dilakukan karena saudara dan saya dia menderita karena saudara dan saya karena dia tahap kepada Bapak kalau engkau mengasih Yesus kalau engkau menjadikan Yesus pembela kau harus benar-benar rela apapun yang terjadi dalam dirimu di dalam perencanaan Yesus Kristus kau ucapkan syukur jangan takut manusia boleh mengecewakan tapi Yesus tidak akan mengecewakan dia pembela mu perman Tuhan selanjutnya berkata oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba domba sembelian tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia Yesus yang telah mengasihi kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik melekat melekat maupun pemerintah pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang diatas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini loh saudara pemerintah mengatakan bahwa tiap hari orang-orang percaya ada di dalam apa bahaya maut jadi jangan enak-enak kalau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setiap hari engkau diincar oleh maut karena setan itu benci sama orang Kristen jadi kalau engkau tidak waspada engkau akan ditelan oleh dia tapi tidak usah takut dan khawatir patung tadi dia menyaksikan apa Yesus itu bunga mawar saron dia dipetik dia mati dia kering menjadi berwarna coklat tidak ada artinya karena penuh dengan darah karena saudara dan saya Alkitab ini cerita tentang hal Yesus Alkitab ini mati Alkitab ini seluruhnya berpusatkan bunga mawar saron Yesus Kristus huruf-huruf Alkitab ini mati seolah-olah kalau dilihat tidak ada artinya kalau saudara membaca Alkitab kerap kali bilang apa ngantuk tidak ngerti sama dengan kalau saudara melihat bunga mawar saron yang sudah kering coklat tidak menarik saudara tetapi perhatikan kesaksian tadi apabila bunga mawar saron itu kena masuk ke dalam air maka warna coklat itu berubah menjadi warna bunga mawar saron yang asli lagi menjadi hidup verman Tuhan ini kata-kata biasa yang seolah-olah mati tetapi apabila disiram dengan air hidup roh al-kudus maka Alkitab ini akan huruf-hurufnya ini menjadi hidup dan ini menjadikan dikesegaran bagi kita baunya menyenangkan air yang hidup menyegarkan dan memberikan kehidupan di dalam hidup kami janji-janji Alkitab ini akan hidup akan mengikuti kita kemana kita pergi dan kalau itu menjadi remah itu yang dikatakan mawar saron yang kena air ini menjadi hidup verman Tuhan kalau kena air roh al-kudus menjadi remah maka ini menjadi janji yang terlaksana bagi hidup kita Yesus sudah menjanjikan kepada kita saudara banyak sekarang anak-anak Tuhan dipanggil dari para sarjana para orang cendekiawan dipanggil tetapi juga dari yang rendah dipanggil tukang becak pun ketemu Tuhan Yesus tapi saudara menjadi anak Tuhan berapa puluh tahun tidak pernah ketemu Tuhan Yesus betul tidak jangan sampai ketinggalan hati-hati mengapa engkau tidak ketemu dia karena bunga mawar saron yang engkau petik yang engkau miliki Yesus itu tinggal kering dan membosankan saudara tetapi bawa masuk ke dalam air roh ol kudus maka menjadi hidup kembali Allah adalah pembela saudara pereksa diri kalau ada yang sakit ada yang punya problem pereksa diri pereksa diri dan katakan Tuhan aku mau menghampiri engkau di dalam roh dan kebenaran aku mau menghampiri engkau di dalam kebenaran Yesus Kristus aku engkau benarkan dan engkau